Bagaimana mengerikan pembantaian yang dilakukan kaum komunis pada peristiwa Madiun tahun 1998? Pengunjung Asyur Asyur Kamelan Channel yang sejauh. Kalau kita membaca sejarah, kehadiran kaum komunis di berbagai negara selalu diawali dengan perturban darah baik dari lawan pendek mereka maupun dari kalah mereka sendiri. Contohnya di Rusia, dimulai dengan mempahkan darah pintu raja Sarpi Kolas dan keluarga yang mengerikan ketika kemungkinan beralih dari Lenin dan Stalin, bantuan petinggi partai ini jadi korban kehilangan nyawa dan hampir sepertiga penggota partai dihukumati atau masuk kamp kerja paksa yang sangat sedang bernama Jawa. Demikian juga ketika kaum komunis mengambil alih pemerintahan melalui perang di Kamboja, jutaan orang kehilangan nyawa atau mati kelaparan di kamp-kamp kerja paksa. Begitu juga di China ketika program lompatan jauh ke depannya Mao Zedong, jutaan orang mati kelaparan. Dan seperti meniru di unit Soviet di China ketika revolusi kebudayaan petinggi-petinggi partai termasuk presidennya dan ayah dari presiden China sekarang juga menjadi korban. Tidak terkecuali tokoh yang nantinya mengganti Mao Zedong, Deng Xiaoping adalah tokoh partai yang selamat pembersihan dan kemudian membawa China dengan cepat menjadi negara yang stabil ekonomi dengan pesat. Nah Indonesia begitu juga. Tercatat dua kali kaum komunis berusaha untuk mengambil alih pemerintahan dan kekuasaan selama Indonesia merdeka. Pertaman tahun 1948 yang dikenal dengan pemerontakan Madiun. Kedua tahun 1965 dengan G30S MKI-nya. Kedua peristiwa ini juga dimulai dengan menumpahkan darah anak bangsa. Syukur sekali kedua upaya pengambilan kekuasaan dengan cara ilegal itu berhasil digagalkan. Pada video ini kita menyoroti pemerontakan komunis tahun 1948 yang dikenal dengan peristiwa Madiun. Pemerontakan Partai Komunis Indonesia, BKI, pada 1948 tak hanya terjadi di Madiun, tapi juga di Magetan dan beberapa tempat lainnya. Pemerontakan ini memakan ribuan korban orang dari kalangan sipil dan militer. Tidak semua korban bisa dikenali, namun jumlahnya mencapai ribuan. Di Madiun saja mencapai 1920 jiwa, di mana 17 diantaranya merupakan tokoh di Madiun, pejabat pemerintah dan militer. Belasan nama itu terukir di Monumen Kresek. Monumen tersebut berada di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Menurut data resmi dari Kodi Madiun, bahwa PKI menguasai Madiun sejak 18 hingga 30 September 1948. Singkat namun ada ribuan korban yang berhasil dibinasakan mereka dengan kejam. Ujar pengelola Monumen Kresek, Tri Sugianto, kepada detik. Menurut sumber lain, jumlah korban pemerontakan PKI Madiun 1948 diperkirakan mencapai 24.000 orang. Dengan rincian, 8.000 orang di Madiun, 4.000 orang di Cepu, 12.000 orang di Ponorogo. Perkirakan pemerontakan PKI Madiun ini tidak hanya beratau dari kelompok selaku, kelompok keraja, atau mesyarakat biasa. Satu juga dari kilang lawan, yaitu pimpinan PKI dan penduduk. Pemerontakan PKI Madiun berhasil dipadamkan setelah tiga bulan dengan kekalahan di pihak PKI. Pemerintah melakukan operasi militer yang disebut gerakan operasi militer satu untuk menghentikan pemerontakan. Di desa Sojo, Magetan, juga terjadi peristiwa menghentikan PKI 1998. Jemput terbuat saat ini berdiri menungguan Sojo hingga mencapai kebukan 6 trius nama korban. Peristiwa Madiun 1948 menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan yang dipimpin oleh kelompok komunis ini tidak hanya menimbulkan kemudian fisik, tetapi juga menyisarkan trauma mendalam bagi masyarakat yang menjadi korban kekejaman mereka. Dan mengingatkan kita juga betapa komunis dimanapun berada sangat akrab dengan pertumpahan garah dan pembantai. Tidak hanya terhadap lawan-lawan mereka, tetapi juga terhadap anggota mereka sendiri, seperti di Rusia dengan Great Bull Genya dan Komunis Cina dengan revolusi kebudayaannya. Peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya mewaspadai kebangkitan komunis dalam berbagai bentuk. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung. Terima kasih telah menonton!